Sinta Aeyong angkat bicara usai timnas Indonesia kembali telan kekalahan telak dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Seperti diketahui, skuad Garuda akhirnya merampungkan segala persiapan mereka jelang turnamen Piala Asia 2023. Berkahirnya segala persiapan itu ditandai dengan sebuah laga uji coba melawan Iran. Duel kontra Iran berlangsung di Alrayan Sports Club, Doha, pada Selasa, tanggal 9 Januari 2024, malam WIB. Pertemuan kontra tim Melly jelas tak mudah bagi anak Asus Sinta Aeyong. Hal itu dikarenakan Iran berstatus sebagai Raja Kedua di benua Asia. Benar saja, tim Merah Putih harus mengakui kemenangan telak lawan dengan skor 0-5. Gawang yang dijaga oleh Hernando Arisutaryadi langsung dibobol oleh Saman Godus pada menit kedua. Keunggulan tim Besutan Amir Galenoy itu bertambah pada menit ke-21. Pada menit ke-35, Saman Falah membawa timnya unggul tiga angka. Skor 3-0 untuk keunggulan tim Melly bertahan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, tim asal Asia Barat tersebut kian beringas. Ada dua gol tambahan yang diciptakan oleh Iran pada babak kedua. Dengan ini, maka tim Nas tercatat tak pernah meraih kemenangan dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Seusai laga kontra tim Melly, Sinta Aeyong selaku pelatih kepala tim Nas Indonesia angkat bicara. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa para pemainnya sudah berjuang maksimal. Ia harus mengapresiasi semangat juang anak asuhnya tersebut. Meski begitu, ia tak memungkiri bahwa memang ada kesalahan-kesalahan di lini belakang yang mengakibatkan kebobolan. Pemain sudah berjuang dan kerja keras di lapangan, ucap Sin, dikutip superbowl.id dari laman resmi PSSI. Memang ada beberapa kesalahan dari lini belakang kita, apalagi ada tiga gol yang merupakan hasil dari kesalahan kita sendiri. Selain itu, ia juga sudah mengetahui bagaimana permainan lawan-lawan timnya di Piala Asia nanti. Kedepannya lawan akan lebih banyak menguasai bola, karenanya kita akan melatih situasi itu, agar pemain bisa mencari celah untuk menyerang balik dan menciptakan peluang yang baik. Tutupnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!